Assalamualaikum teman-teman pada weekend kali ini saya akan memperbanyak lagi pilodendron paraiso verde nah ini yang kemarin saya potong-potong ya karena ini udah semakin tinggi lagi makanya hari ini mau saya potong semuanya nah oke mari kita simak sebelumnya jangan lupa siapin pot-potnya ya teman-teman potnya sejumlah kira-kira berapa ruas yang akan kita potong lalu kita siapin media tanam disini ada media tanam yang udah saya raci lalu ada detan ada detan ada pisau, ada gunting buat bantu-bantu kalau memang perlu digunting gitu ya oke kita mulai ya sebelum kita potong kita bongkar dulu paraiso verde nya ya oke karena ini paling bom ya, paling besar makanya ini saya potong terlebih dahulu ya teman-teman ya ini kita pinggirkan dulu aja biar tidak mengganggu nah kita potong yang paling indukan ini ya paling bom nya ya nah teman-teman bisa dilihat disini ini itu apa namanya ini rangsang moss yang saya udah pasang lama banget ya ini ada moss yang saya rangsang akar anginnya ini udah lama teman-teman kayaknya ini udah overdosis ya ininya apa namanya akar-akarnya makanya perlu perlu kita potong karena ini gak ada sandaran hidup butuh sandaran hidup daripada gak ada sandaran hidup kita perbanyak aja oke lihat disini teman-teman maaf saya agak batu nah ini tuh akarnya udah udah nyenengin banget ya ini tuh lihat teman-teman nah sampai lengket-lengket kayak gini ini di dalamnya ada apa namanya akar-akarnya kita bongkar ya pelan-pelan ya daripada nanti kita ambruk patah kita potong aja nah teman-teman bisa lihat disini ya ini tuh ada berapa ruas ya ini ada ruas pertama ya ruas pertama ini kalau akarnya masih kecil kayak gini lebih baik jangan dipotong dulu ya karena kurang aman nah kalau akarnya udah seperti ini ini boleh nih kita potong ya ini dia udah akarnya udah 3 biji ya 3 biji dan ini tuh udah udah lumayan kuat kalau kita potong nah kita potongnya disini nanti dia akan tumbuh meneruskan ujungnya itu ya teman-teman ya lalu yang kedua nanti kita potong disini teman-teman nah ini akarnya kan udah lumayan ya udah panjang ya ini kita potong disini ruas pertama ruas kedua ini ada mata tunasnya bisa dilihat disini ada mata tunas nah mata tunas ini jangan sampai rusak ya teman-teman ya dan akar yang ini jangan sampai patah gitu jadi nanti kita potong yang atas 1 2 3 ini mata tunasnya disamping sini disamping sini ada mata tunas nah ini agak-agak coklat ya ini agak-agak coklat ya makanya kita potong aja daripada nanti resiko patah karena akarnya udah banyak oke bismillahirrohmanirrohim kita potong tengah-tengah aja ya teman-teman ya tengah-tengah sini ya kita potong dulu aja bismillah jangan lupa baca bismillah ya semoga tanamannya tinggi subur nah oke dapet 1 1 lalu kita potong lagi nah ini pengalaman saya tuh banyak teman-teman yang carinya itu 1 daun ruasan mau adopsi tapi kan saya punyanya rimbun ya jadi ini saya mau potong nanti yang mungkin 1 mingguan lagi kalau udah siap adopsi teman-teman bisa adopsi ya bisa hubungi saya di WA atau di instagram jeseplan nah ini yang kedua 1 ruas ya kedua lalu ini ketiga potong lagi aja ini akarnya kayaknya kayaknya kalau belum bisa jadi kita bongkar dulu aja kita sampingkan sini dulu kita bongkar ya teman-teman ya karena akar yang atasnya ini tadi tuh udah udah ini udah masuk di dalam jadi sebelum kita potong lebih baik kita bongkar aja dulu karena akarnya udah merimbun nah teman-teman kita bukar ya kita perlu mengetok mengetok-ngetok sempurna ini biar gak ini karena akarnya udah sangat merimbun wow amazing 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 akarnya teman-teman ini udah sangat luar biasa metan ajaib ini teman-teman nih metannya ajaib banget sampai kayak gini akarnya kita bisa potong banyak ini nanti panen ini panen paraisoferden wuh lihat wuh oke bisa dilihat di nanti di mana gondong ini berkat metan yang bagus ya tapi dia tanamnya tepat akarnya bisa saya mau potong perluas aja ya teman-teman ya karena banyak yang meminatnya paraisoferden ini karena mungkin teman-teman lihat video saya awal-awal itu ya yang review paraiso sama yang sejarah klasisofirden makanya ini saya potong perluas biar semua teman-teman tanamnya kebagian semuanya terlalu 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 selamat menikmati 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 karena aslinya banyak banget nih kita beli banget makanya dia itu ini adalah nama gimbal keribun kalau bahasa rambutnya itu kayak rambut keribun oke kita potong ini udah ribun banget kita potong per ruas aja ini udah ada ini tunas kan ini ya iya tunas ya tunas ya tunas ya tunas tua ya kita potong sini ya tuh banyak banget nih panen nih kita nah ini ini kita potong sini terus ini ditaruh di bawahnya aja yang bawahnya di bawahnya jadi yang dipotong sini ini di bawah oke yang sini di bawah parah aduh berapa buah ini iya banget rasanya gimana sekarang kita ngapain ya kita kasih detan ya disini ya kita kasih detan dulu temen-temen tapi kita kasih detan biar nanti kering sambil kita bukar yang itu yang lainnya ada tisu mas lu taruh ngasihnya tisu di belakangnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita ngapain setelah setelah kemudian setidak kita jamur bumbu dipanggil satu dua 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.